Terima kasih Oh iya Saya ingin quit SSP dan RSP Jadi bagi kalian yang ingin membeli Saya jual sheet SSP ini semua Dengan harga murah gak apa-apa lah Sama RSP ini saya mau quit dari blognya Jadi saya mau ganti sheet Jadi bagi kalian yang ingin membelinya Saya jual semua ini Oke Komen aja di bawah Kita lanjut Oke kita lanjut Kali ini saya akan membahas mengenai Investasi di Growtopia Bagi kalian yang gak tau investasi itu apa Saya akan jelaskan dulu Investasi itu seperti kita Membeli Suatu barang Yang bakal Yang pasti kita perkirakan Barang itu akan naik Itu Kita yakin barang itu akan naik Kita investasi lah di barang itu Jadi Sebelum berinvestasi Kalian harus tau beberapa hal ini Pertama investasi itu Kalau bagi kalian yang pemula Yang masih punya WL sedikit Oke lanjut Jadi bagi kalian yang punya WL sedikit itu Kurang cocok Kalau kalian ingin berinvestasi Jadi ini investasi Untuk yang Memang kalau kalian ingin Berinvestasi Keturnya saya kasih contoh Kalian berinvestasi McPlane Atau Rayman Mungkin youtuber-youtuber lain Sudah bahas ini Tapi saya membahasnya Beda Mungkin beda dari youtuber lain Maksud saya Jika kalian ingin Karena investasi itu ada dua Investasi jangka pendek Dan investasi jangka panjang Jadi kalau Manusia Kalau kalian ingin McPlane Atau Rayman Itu kemungkinan Barang itu akan naik Karena kan Barang itu kan even Cuma Sekali itulah Tapi Itu kalau McPlane McPlane atau Rayman Kalian bisa investasi itu Mungkin Kemungkinan barang itu akan naik Tapi Ada kemungkinan juga Barang itu akan turun Kenapa barang itu bisa turun Biasanya dikarenakan Pertama Pertama Biasanya Nanti Karena kan kalau Barang itu terlalu bagus Itu kemungkinan Pihak glutopia Itu akan menurunkan sedikit Itu Jadi maksud saya ini Kalau Barang itu terlalu OP Lalu bagus Kemungkinan Pihak glutopia Itu akan menurunkan Barang itu Itu yang membuat Barang itu Bakal turun Dan yang kedua Faktor kedua ini Ini faktor yang Memang biasa Dilakukan oleh Pemain-pemain lain Seperti apa Seperti faktor Stammer Jadi Contoh ya Nah seperti ini Di buoy Mcplane ini Dia ada orang Beli buoy 1980 Sell 20DL Dan ada juga Orang yang berusaha Untuk menurunkan Mcplane ini Dan ada juga Orang yang berusaha Menaikkan Mcplane ini Jadi begini Orang yang berusaha Menurunkan Mcplane ini Seperti dia Menyewa spamer Atau dirinya sendiri Spamer Untuk menurunkan Seperti Bui 1950 Bui 1850 Padahal harga Sebenarnya 20DL Karena spamer ini Terlalu banyak Di Mcplane ini Itu akan Merubah pandangan Orang yang ingin Menjual Mcplane ini Itu Jadi banyak Ada Provokasi Jadi orang Spamer ini Bilang Sell 1950 Saya kan Pasti Saya contoh Saya penjual Orang banyak Jual Sell 1950 Pasti saya Ikuti Itu kan Padahal Sebenarnya Itu hanya Troller Orang yang jual 1950 Itu hanya Troller Itu Jadi dia berusaha Untuk menurunkan Harga Mcplane ini Seperti Remain ini Jadi Investasi itu Investasi Remain Dan Mcplane Dan ada juga Investasi yang Investasi Ada beberapa Investasi Event Nah Maksud Investasi Event ini Adalah Seperti ini Bentar Kalian Halloween Nah Halloween ini Biasanya Kan dropnya Di Grokanot Item Item Yang Di Drop Grokanot Itu Item Item Yang Ragity Besar Semakin Ragity Kalian Besar Itu Semakin Besar Juga Hadi Yang Kalian Dapat Itu Yang Bisa Kalian Dapatkan Biasanya Orang Sebelum Itu Dia Membeli Ripper Wing Magic Bell Yang Apa Sewing Yang Rarity 100 Ke atas Itu dia Biasanya Beli dulu Banyak Banyak Nanti pas Event Halloween Dia akan Menjualnya Itu Itu akan Dijualnya Itu lah Keuntungan Dia Berinvestasi Ada Ada Investasi Yang Tacle Investasi Tacle Ini Kalian Tunggu Lama Lama Karena Investasi Tacle Ini Kalian Bisa Jual Kapan Pun Dan Juga Harganya Bakal Naik Saya Juga Kek Semarin Beli 1140 Sekarang Sudah 1160 Ada Orang Beli 1170 Itu Juga Bisa Kalian Manfaatkan Investasi Sekeliling Itu Contoh Investasi Investasi Yang Memakan Model Besarlah Kalau Kalian Masih Punya WL Dikit Lebih Baga Usah Berinvestasi Lebih Disimpan WL Atau Kalian Farming Beli Farming Awal Dan Saya Tidak Menjalankan Kalian Berinvestasi Karena Dampak Negatif Lebih Besar Resikonya Lebih Besar Itu Kalau Kalian Make Play Kek Rehman Itu Kalau Drop Aja Itu Bisa DL Banyak Turunnya Saya Saya Jual Saya Kemarin Beli 25 DL Itu Rehman Gak Tahunya Harganya Tiba Tiba 22 DL Saya Sudah Rulgi 3 DL Untuk Investasi Rehman Mungkin Itu Bukan Disebut Investasi Karena Saya Belinya Hanya Satu Tapi Itu Sudah Turun Harganya Turun Jadi Harganya Tidak Stabil Bisa Turun Bisa Naik Itu Jadi Saya Tidak Menyalahkan Kalian Investasi Ini Video Untuk Kalian Yang Memang Pengen Investasi Kalian Yang Malas Dan Tidak Mau Bekerja Kalau Kalian Mau Investasi Nonton Video Ini Mungkin Cocok Untuk Kalian Itu Nah Investasi Gems Ada Juga Investasi Gems Jadi Kalian Beritahu Apa Investasi Gems Itu Bagaimana Saya Beli Surgery Surgery Pack Rugi Keluar Gems Untuk Surgery Karena Kita Keluar Gems 12.000 Dapatnya Cuma 8 WL Itu Investasi Gems Investasi Gems Ini Kalian Menunggu Lama Memang Biasanya Orang Orang Pro 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 Player Dia Yang Seperti Band Barak Dia Biasanya Berinvestasi Gems Itu Sudah Biasa Dia Membeli Gems Beli Gems Puluhan Juta Nanti Pas Event Valentine Event Valentine Itu Dia Bisa Mendapatkan Berpuluh Kali Lipat Keuntungannya Berkali Lipat Keuntungannya Itu 20 Juta Gems Saja Dia Keluar Untuk Valentine Itu Perkiraan Dia Bisa Dapat 3 Sampai 4 GHC Minimal 3 GHC Kalian Bayangkan Kalau 1 GHC Saja 75 DL 3 Saja 21 DL Berapa Besar Profit Sudah Yang Dapatkan Itulah Macem-macem Contoh-contoh Investasi Menurut Menurut Saya Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Bertanya Saya Ingin Konsultasi Saya Ini Cocoknya Investasi Siapa Kalian Bisa Tulis Di Comment Atau Chat Pribadi Saya Melalui Instagram Saya Tulis Nama Instagram Saya Di Deskripsi Oke Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Subscribe Ya Oke Mari Subscribe Bye